Halo pemirsa keluarga asik, hari ini ada kabar gembira. Kita kedatangan keluarga baru, yeay. Keluarga baru ini adalah keluarga dari Bunda Monica dan Ayah Haryanto. Bunda Monica dan Ayah Haryanto punya keluarga yang besar banget loh pemirsa. Mereka memiliki 4 anak kandung dan juga 13 bayi yang mereka adopsi. Wah, pasti rame banget ya pemirsa di rumah Ayah dan Bunda. Tapi tak kenal maka tak sayang nih. Jadi gak ada salahnya kalau kita kenalan dulu yuk sama keluarga Bunda Monica dan Ayah Haryanto. Bunda Monica dan Ayah Haryanto menikah pada 14 Juli tahun 2004 di Tanah Suci Mekah. Selain akad nikah, Ayah dan Bunda juga merayakan pernikahan mereka dengan menggelar resepsi menggunakan adat Jawa. Ayah dan Bunda kelihatan resepsi banget kan pemirsa. Ngeliat senyum bahagia Ayah dan Bunda rasanya jadi ikut bahagia deh. Kita kenalan sama Ayah dulu ya pemirsa. Ayah Haryanto merupakan seorang pengusaha yang tinggal di Jakarta pemirsa. Ayah dikenal sebagai sosok yang hangat kepada semua orang. Ia juga sangat dekat dengan semua anggota keluarga dan pegawainya. Nah sekarang kita kenalan sama Bunda Monica. Pemirsa pasti penasaran kan Bunda Monica orangnya seperti apa ya. Mending langsung dengerin pendapat orang-orang terdekat Bunda aja ya. Bunda itu kalau waktu pertama kali dulu ketemu, pasti yang dilihat tuh cantik ya, udah pasti cantik. Terus habis itu seneng. Habis itu ketika berikut-berikutnya, baru saya lihat oh ternyata cerdas juga ya. Selain cantik, cerdas juga gitu. Yang pantas cerdas, dia 18 tahun aja udah lulus, lulus kuliah. Ya kan kamu berarti dulu kan masuk kuliah umur 14 ya? Ya 14. 14 tahun loh. Zaman anak-anak lain masih SMP dia udah masuk kuliah. Di situ saya lihat oh berarti ini cerdas. Memang kalau beberapa kali saya komunikasi, kecerdasannya kayaknya lebih dari rata-rata. Terus ke sini-sini saya kenalan terus ngobrol dulu ya. Lama-lama kelihatan baik, baik itu jiwa sosialnya banyak, jiwa sosialnya malah kebanyakan gitu. Jadi banyak, sangat berlebihan lah gitu. Jadi yaudah, itu sih baik aja gitu. Terus yaudah begitu kita kenal ngobrol-ngobrol-ngobrol akhirnya. Buat saya sih kriteriannya sih perfect sekali ya buat jadi istri. Akhirnya ngejarnya juga dulu juga ngejarnya juga ya susah juga karena kan orang cerdas gitu kan. Mintanya juga kriteriannya ke laki juga pasti macem-macem gitu. Ya kebetulan saya juga memenuhi syarat buat dia. Jadi mau jauh buat dia kan. Emang mungkin saya juga baik kali ya. Akhirnya ya ayah setelah perjuangan yang panjang. Mungkin karena bunda ini anak paling kecil di antara tiga bersaudara, dua kakaknya laki-laki, dia perempuan jadi ada sifat manjanya itu ada. Jadi manja terus childish ke kanak-kanaan itu ada gitu. Sampai sekarang juga masih ada. Tapi malah bagus sih jadi awet muda. So sweet banget sih perlakuan ayah ke bunda Monica. Negatif dulu kan oke, negatif dulu. Kan harus negatif, setarik ya pasal gak senang dulu. Mas Hansel dan Mbak Fal kemes banget ya, beda pendapat gitu. Oh iya pemiksa, mas Hansel dan Mbak Fal kemi, anak kedua dan ketiga bunda Monica sama ayah Haryanto. Bunda kadang-kadang suka anoye, apa ya betulnya? Nyebelin. Nyebelin, tapi kayak nyebelin kadang-kadang. Kayak biasanya kan, apa? Wah, kayak betul pernah kan lagi liburan, terus lagi abis New Year gitu kan. Terus kita gak ada taksi, jadi kita jalan-jalan pulang. Kan kalau kalau jalan-jalan lari gitu, terus selama satu jam jalanin gitu, bunda isengin. Kalau kita kan jadiin beli gitu loh. Kalau usil ya berarti ya. Usil loh gitu. Nah kadang bunda banyak ngatur. Kenapa? Banyak ngatur? Kita ngatur terus juga salah. Jadi kalau kita ceritanya lagi ngelakuin ini, bunda selalu cari. Iya itu, bener banget kan. Oh ini ada yang salah, oke ada yang salah kita ngelakuin, kita perbaikin. Masih ada yang salah yaudah kita perbaikin lagi, masih ada yang salah. Sabar ya mas Hansel, tapi pastinya bunda lakuin itu ada alasannya kan? Bunda baik banget, terus bunda kayak punya picture kayak others first gitu. Jadi bunda harus bantu orang lain gitu, biar benar kayak sesuatu senang gitu. Pokoknya bunda tuh suka supporting gitu kalau langsung, setelah ngikutin ini, langsung sering bantu-bantu gitu. Dia suka bantu orang. Baiknya? Iya, baiknya. Nggak tegaan. Baiknya itu ada hal yang pernah diajarin dari bubuk aku, yaitu hal yang orang yang berbuat cahaya kita, kita balasnya tetap berbuat baik. Pertama kali ngeliat ibu, dia baik, sopan. Dia terus ramah, orangnya nggak mau milih-milih, maksudnya, oh kamu itu pembantu atau oh kamu itu mbak. Nggak, dia selalu menilai orang itu sama. Di balik sifat ibuannya, bunda Monica juga suka usil loh ke anak-anak. Walau bunda suka manjar ke ayah, tapi bunda adalah sosok yang hangat kepada semua orang. Selain itu, bunda Monica juga punya hobi masak loh pemirsa. Karena bunda Monica selalu hangat kepada semua orang, bunda nggak cuma dekat sama keluarganya aja loh pemirsa. Bunda Monica selalu dikembingi banyak orang. Dari kedawainya, sampai anak-anak kecil selalu ada di sekitar bunda Monica. Nama lengkap bunda adalah Monica Arnisoraya Haryanto. Selain sebagai pengusaha, bunda Monica juga pernah terlibat dalam industri film loh. Bunda terlibat dalam pembuatan film otomatis romantis. Wah, hebat ya pemirsa. Nggak cuma itu aja, mas Hansel juga ikut main di filmnya loh pemirsa. Seperti yang ayah Haryanto bilang nih, bunda Monica punya jiwa sosial yang sangat tinggi pemirsa. Nah, untuk bisa membantu orang lebih banyak lagi, bunda menjadi aktivis di Yayasan Bidadari Indonesia. Dan menjabat sebagai ketua umumnya loh. Selamat menjabat. Tadi baru temui. Tidak, ngasih makan. Nidak dari. Selamat di hati. Nah, sekarang kita kenalan sama anak kandung bunda yang pertama ya. Ini dia, Rama Kaliana. Sayangnya, mas Rama bekerja di luar Jakarta pemirsa. Jadi dia akan jarang kelihatan nih. Nah, anak yang kedua namanya Hansel Batara Maharesi Haryanto. Mas Hansel adalah anak bunda yang paling perhatian sama adik-adiknya pemirsa. Lihat deh, adiknya mas Hansel bahkan bisa tidur dengan pulas waktu di pangku mas Hansel pemirsa. The Babies bahkan bisa anteng dan gak nangis setiap diajak main sama mas Hansel loh. Aduh, gemesnya. Di balik gemesnya mas Hansel kalau lagi main sama The Babies, ternyata mas Hansel adalah seorang gitaris loh pemirsa. Kita lihat yuk. Sekarang kita kenalan sama satu-satunya anak perempuan kandung dari ayah Haryanto dan bunda Monika. Dia adalah Valerie Agrippina Batari Maheswari Haryanto. Mbak Val adalah kakak yang sangat baik hati, murah senyum, dan senang banget ngegemesin adik-adiknya. Kata bunda Monika pemirsa, mbak Val itu yang paling kritis waktu bunda bilang mau adopsi The Babies. Tapi lihat deh sekarang, mbak Val kelihatan sayang banget sama adik-adiknya. Nah pemirsa, kalau yang ini adalah anak bungsu dari bunda Monika dan ayah Haryanto. Namanya Xavier Aristo Bimangkara Haryanto. Gak kalah sama kakak-kakaknya. Mas Safi juga sayang banget loh sama adik-adiknya. Mas Safi ini anak bunda dan ayah yang paling pintar loh pemirsa. Terutama dalam bahasa Inggris. Kayak apa ya kalau Mas Safi lagi ngomong bahasa Inggris? Kita lihat yuk. Nah ini dia, The Babies kesayangan keluarga bunda Monika. Pinalah dulu yuk. Ada Bianca, Tristan, Scarlett, Sheikah, Dallas, Beverly, Radeska, Alfino, Maura, Freya, El Zaidan, Magnolia, dan Baby Zane. Oh iya bunda, ada keseruan apa aja nih saat merawat The Babies? Sekarang ini udah makin besar, jadi udah mulai makin cari perhatian. Terutama yang udah mulai besar nih. Nih di belakang saya nih, kayak begini nih contoh nih. Jadi sebetulnya masa-masa mereka tambah besar ini, buat saya malah masa-masa yang saya tunggu dari dulu sebetulnya. Wah bunda gak pernah merasa kerepotan nih buat merawat The Babies. Yang ada, bunda dan ayah semakin bahagia dengan kehadiran mereka. Kamu mau ikut bunda? Bunda mau pergi loh mas. Coba liat tiangti begini nih kelakuan ya. Padahal bunda cuma mau pamit, kiss-kiss. Dia mau balik? Nggak, 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 balik. El, kamu nggak balik-balik, El. Aduh, aja. Loh apa mas, katanya gitu. Apa mas? Apa. Apa, apa, apa? 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 Nah, ini dia nih momen-momen yang bisa bikin bunda bahagia. Bisa main dan kumpul bareng The Babies. Meski cuma di rumah aja, tapi seru banget kan ya. Hai sahabat and dub. Tuh, tuh, di mana? Ini lucis lagi renang. Lucis lagi renang, selamat angels. Selamat angels mau ikutan nggak? Iya. Ayo ikutan. Kenalan sama bunda dan keluarganya udah. Gimana kalau sekarang kita simak pendapat orang-orang terdekat bunda pas tahu bunda mau adopsi bayi. Pasti dari awalnya senang gitu. Dari senang terus tiba-tiba mikir bagaimana cara rawatnya, bagaimana dengan biayanya, dan sebagainya. Kan pasti kesaya semua kan. Iya. Jadi dari senang mulai mikir, akhirnya kembali kesenang lagi. Akhirnya ya udah jalan aja. Udah biarkan aja pengalir. Itu, tahu itu baby ditipan dari Allah kan. Nanti juga yang ngasih duit biaya juga dari Allah pasti. Insya Allah itu. Itu yang saya percaya. Tapi kita dasarnya memang suka anak-anak sih. Apalagi dengan adanya lima baby sini, rumah ibu terasa lebih ceria, lebih kayak lebih rame. Jadi seru aja, gitu. Kaget. Oh iya, betul. Terus kaget banget. Terus, kan kalau juga kira awalnya cuman Bianca doang kan. Bianca, oh iya, jadi senang ya, cuman dua. Terus ada Scarlett, oh iya, tiga doang. Terus ada semuanya. Nah, ada lima gitu. Terus ya. Iya betul gitu juga, kaget. Kalau ini cuma kira Bianca, terus ada oke biasa, tiga. Bakal ber. Tandar, lima, kaget. Apalagi ada Hansel Fall sama Zabi, jadi ya kasihan ayahnya. Terus juga agak bagus kan, kalau semasa bentar lagi juga bakal pergi kan. Meski awalnya kaget, tapi akhirnya Mas Hansel dan Bakal sayang kok ke The Babies Pemirsa. Setelah semua menceritakan positif dan negatifnya Bunda, kira-kira ada nggak yang mau disampaikan ke Bunda? Oke Bunda, santai diket ya. Jangan terlalu banyak ngatur, terus jangan terlalu perfeksionis. Tapi Bunda just keep up the good work. Itu yang penting Bunda, supportif ke kita. Terus Bunda, nice job ini udah bisa ngaturin semua bayi-bayi ini, walaupun ada lima, banyak kan. Terus bisa ngaturin kita juga. Terus, you know, ya makasih buat jadi Hansel, jadi anak favoritnya. Apaan anak favoritnya? Salah-salah sih ya keep up with the work, tapi ya Bunda juga harus santai diketin ya bener-bener kayak mana-mana. Nah Bunda kan sibuk banget. Terus, karena Bunda bahwa ini harus selesai, ini harus selesai sekarang. Kayak harus disarat diketin aja nanti kalau Bunda lagi harus di stres gitu. Nah pemirsa, gimana? Udah bisa mengenal Bunda Monica lebih dalam lagi kan? Jangan kemana-mana ya, karena setelah ini kita akan melihat kegiatan Bunda bersama bayi-bayi yang lucu dan super gemas. Sub indo by broth3rmax